Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, saya Pendeta Stefanus Lim, sangat bersyukur dan bersuka cita boleh bertemu dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari lewat acara siaran online hari ini. Apa acara kita? Hari ini Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sama-sama kita akan diajak mengikuti Kuliah Alkitab Malam atau Kalam. Temanya menarik sekali, yaitu memperhatikan yang tidak kelihatan. Firman Tuhan nanti akan kita kupas secara tuntas dari surat 2 Korintus 4 ayat 18. Ibu Bapak, Saudara-saudariku, ayo kita mengawali acara Kalam saat ini dengan membawa puji-pujian, dengan menyanyi bersama lagu yang gembira. Ketika kita mengatakan, Yesus engkau kekasih jiwaku. Ayo kita nyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita dan penuh dengan syukur. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus engkau kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapio. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita nyanyikan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapio. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapio. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji, ku puji dengan kecapio. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Mari sekarang saatnya kita akan mengawali kalam saat ini dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau adalah kekasih jiwa kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita, karena Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk saat ini mendalami firman-firman-Mu. Mari Tuhan, engkau perlengkapi hambamu, menguraikan sabda firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Hambamu juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang mengikuti acara online ini dari tempat kami masing-masing, dari kota di tempat kami masing-masing berada. Biarlah firman-Mu memberkati kami satu persatu. Kami siap sedia Tuhan menyambut firman-Mu. Biarlah engkau yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mengenal apa yang menjadi maksud kehendak firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap sedia menyambut pelayanan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, susur aku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan lewat sebuah lagu. Tuhan, aku mau menyiapkan hatiku, mendengarkan firman-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh persiapan hati. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Ibu bapak, susurku yang terkasih. Inilah tema kalam saat ini. Memperhatikan yang tidak kelihatan. Pembacaan firman Tuhan dipilihkan dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Ya, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari tempat masing-masing ikut membaca firman Tuhan bersama-sama saya. Yuk, yuk kita baca firman Tuhan sama-sama pada saat ini dari 2 Korintus 4 ayat 18. Mari bersama-sama kita membaca demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ibu bapak, susuraku, ayo kita mengawali kuliah Alkitab malam ini dengan melihat video singkat yang lucu dan menarik. Seorang laki-laki mencoba menulis pada sebuah papan tulis yaitu kata empty. Empty artinya kosong. Bagaimana orang ini punya gagasan tentang papan tulis yang kosong. Ayo kita perhatikan sama-sama videonya demikian. Empty. Artinya kosong. Dihapus. Empty. Empty. Dihapus lagi. Bunyinya masih empty. Eh dihapus lagi. Empty. Bunyinya empty. Dan sekarang dihapus lagi. Empty. Oh my God. Empty beneran deh ya. Ibu bapak, susuraku yang terkasih menarik sekali. Dalam hidup ini berapa banyak orang yang merasa hatinya empty. Kosong. Dan mengapa orang sampai mengalami keadaan seperti itu. Saya tertarik untuk kita melihat sama-sama. Bagi orang yang mudah putus asa, mudah stres. Biasanya tidak pernah mengalami terobosan baru dalam hidupnya. Mengapa sampai begitu? Ya, karena waktu menghadapi masalah dan ujian. Orang macam ini cenderung melihat segala sesuatu secara kasat mata. Yaitu apa yang saat itu sedang terlihat oleh mata. Sehingga akan sangat mudah terpengaruh oleh keadaan dan terperdaya oleh hasutan-hasutan yang negatif. Yang bisa melemahkan kehidupan ini. Akibatnya orang ini akan merasa makin terpuruk dan merasa mudah kalah. Ibu bapak, susuraku yang terkasih. Padahal kita lihat sesungguhnya setiap masalah adalah suatu kesempatan bagi kita. Kita untuk datang kepada Tuhan. Dan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas hidup kita bukan? Masalah dan ujian adalah latihan bagi mata iman kita. Untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Maka Rasul Paulus pun memilih untuk tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sehingga masalah penderitaan dan aniaya tidak sedikitpun dapat menggoyahkan iman Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap setia mengerjakan panggilan hidupnya bukan? Mana buktinya? Pasti kita bertanya-tanya. Ayo kita lihat ini buktinya. Inilah salah satu bukti kesaksian iman Rasul Paulus. Dicatat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan kita baca bareng-bareng begini ya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak tercepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Puji Tuhan. Jelas sekali kesaksian dan bukti bagaimana Rasul Paulus mempertahankan iman di tengah-tengah tantangan yang sulit seperti itu. Pasti kita bertanya-tanya. Pak Stefanus mengapa Rasul Paulus sungguh-sungguh bisa mengalami kekuatan menghadapi itu semua? Saya jawab. Itu karena Rasul Paulus selalu mengingat kematian Tuhan Yesus. Bila kita menyadari betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus hingga rela mati bagi kita. Maka kita tidak akan begitu mudahnya kecewa. Kita tidak akan begitu mudahnya menggerutu dan berkeluh kesah. Bila kita harus bertemu menghadapi persoalan hidup di dunia ini bukan? Menarik sekali. Kita perhatikan. Bila fokus kita adalah yang kelihatan. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Maka marilah ibu bapak, saudara-saudari dan saya kita bareng-bareng belajar mengaktifkan iman kita pada hal yang tidak kelihatan. Pasti kita bertanya-tanya. Apa itu hal-hal yang tidak kelihatan? Saya mau mengajak kita sama-sama mendalami lebih dahulu 2 Korintus 4 ayat 18. Kita baca sekali lagi bersama-sama demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Bila kita memperhatikan dengan cermat. Ternyata dalam surat 2 Korintus. Rasul Paulus banyak menceritakan kepada jemaat. Akan kondisi pelayanannya yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Begitu sulitnya, begitu menderitanya. Sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan. Bahwa dia dan teman-temannya seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Mana buktinya? Ayo kita baca bareng-bareng 2 Korintus 1 ayat 8 dan ayat 9 ayat. Kita baca sama-sama begini. Sebab kami mau, saudara-saudara. Supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Begitu beratnya, begitu menderitanya. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata dengan jujur. Aku sudah putus asa. Sepertinya bayang-bayang kematian itu sudah di depan mata saat ini. Tapi menarik. Dalam kondisi seperti ini. Mengapa Rasul Paulus bisa tetap setia? Ayo kita perhatikan sama-sama. Walaupun kondisinya demikian. Rasul Paulus tetap setia dan tidak pernah tawar hatinya. Dalam melakukan pelayanan-pelayanannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya selalu mengarahkan diri kepada apa yang tidak kelihatan. Dan bukan memperhatikan pada hal-hal yang kelihatan. Rasul Paulus mengarahkan hidupnya pada hal yang kekal. Dan bukan pada hal yang fana yang ada di dalam dunia ini. Rasul Paulus tahu bahwa hidupnya yang sekarang ini. Walaupun menghadapi kesulitan dan penderitaan. Sungguh memiliki tujuan yang jelas. Yaitu kemuliaan kekal bersama dengan Allah. Dengan kata lain. Kalau mengalami penderitaan-penderitaan ini. Terus Rasul Paulus mau membawa dengan mata iman. Memperhatikan apa yang tidak terlihat oleh mata. Kalau yang dilihat oleh mata adalah siksaan, penganiayaan, cemohan, hinaan. Bahkan ditolak di sana sini. Tapi Rasul Paulus yakin dengan iman ada Tuhan Yesus di seberang sana yang sedang aku layani. Ibu Bapak susraku. Apakah Rasul Paulus memiliki kepastian tentang iman seperti ini? Ayo kita perhatikan sama-sama. Kepastian ini ternyata adalah janji dari Allah sendiri. Dan bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 5. Kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Itu artinya janji akan kemuliaan kekal ini bukan main-main. Karena Allah sendiri yang menjaminnya dengan metrai roh kudus. Ibu Bapak susraku yang terkasih. Sekarang kita lihat sama-sama. Apa yang Allah perbuat ini sungguh-sungguh menjadikan Rasul Paulus mengimani dan menghidupi ada 2 hal penting. Yang juga bisa menjadi pelajaran buat hidup kita bersama. Apakah 2 hal penting itu? Kita lihat yang pertama. Rasul Paulus bisa tabah selama hidup dalam dunia ini dengan segala pergumulan yang harus dihadapinya. Dikatakan hati Paulus penuh dengan keberanian untuk tetap menjalani kehidupannya di dalam Tuhan. Walaupun harus menderita. Ini luar biasa. Dan sekarang perhatikanlah hal yang kedua. Rasul Paulus juga rindu menjaga agar hidupnya berkenan kepada Allah dalam pimpinan roh kudus. Justru karena karunia Allah itu maka kita semua perlu menghargai dan bersedia dipimpin oleh roh Allah. Pertanyaannya bagaimana dipimpin roh kudus? Salah satunya adalah roh kudus selalu mengingatkan kita agar kita hidup dalam firman Allah dan janji-janji Allah bukan? Justru dari sanalah datang pembaharuan demi pembaharuan di dalam hidup rohani kita. Sehingga walaupun tubuh fisik kita tampak makin lemah dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi manusia bateniah kita makin dikuatkan untuk menghadapi hari-hari hidup di dunia ini sebagai saksi Tuhan Yesus. Ibu Bapak susaraku, saya ingin menutup kuliah Alkitab malam ini dengan sebuah kisah cerita yang menarik. Kisah cerita tentang apa? Dikisahkan di suatu negeri dipimpin oleh seorang raja yang terkenal tangguh dan pemberani. Raja tersebut sungguh terkenal karena keberanian dan kegarangannya dalam menghadapi peperangan dimanapun. Bahkan karena keberanian raja ini berperang mengakibatkan raja ini sekarang memiliki cacat pada tubuhnya. Apa cacatnya? Raja ini sekarang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Akibat luka dari peperangan yang berkali-kali dihadapinya. Ibu Bapak susaraku menarik sekali suatu hari ketika sang raja mengumpulkan para seniman, para juru lukis baik dari negerinya maupun dari berbagai negara. Raja meminta supaya ada yang siap untuk membuat lukisan potret tentang diri sang raja ini. Raja siap memberikan hadiah yang sangat banyak jumlahnya. Tapi raja berpesan, Aku meminta supaya lukisan yang dihasilkan nanti betul-betul dapat menggambarkan diriku yang sesungguhnya dan diriku yang apa adanya. Dan untuk kalian tahu, lukisan ini akan aku pasang di dalam istana kerajaan. Supaya dapat dikenang tentang perjuangan hidupku untuk melindungi negeri ini dan berjuang demi kehidupan setiap rakyat yang aku cintai. Ibu Bapak susaraku bagaimana para pelukis yang berkumpul saat itu diberi sebuah kesempatan dan tantangan melukis raja dengan kondisi yang apa adanya dan sejujurnya. Tapi lukisan itu akan dipasang pada istana kerajaan. Kisah itu bercerita ternyata tidak ada seorang pun pelukis terkenal di kerajaan itu ataupun dari luar negeri yang berani melukiskan sang raja dengan apa adanya dengan kondisi cacat satu matanya dan cacat pada satu kakinya. Mengapa para pelukis itu tidak berani? Karena para pelukis yang terkenal merasa tidak akan dapat menggambarkan kebesaran yang dimiliki sang raja dengan kondisi cacat yang harus dilukis apa adanya. Apalagi mereka juga merasa takut jika nanti raja malah jadi tersinggung raja jadi marah dan murka gara-gara lukisan yang menunjukkan cacat tubuhnya. Kami angkat tangan kami tidak berani. Ibu bapak susur aku apa yang terjadi? Tidak disangka-sangka ada seorang pelukis muda yang memberanikan diri memohon kepada raja supaya aku diperbolehkan melukis tentang kebesaran dan kehebatan sang raja. Sang raja pun mengizinkan dan memberi waktu paling lama satu bulan harus sudah selesai. Dan lukisan ini nanti akan dipertontonkan kepada siapapun. Apa yang terjadi ibu bapak susur aku? Waktu satu bulan pun berlalu dan tiba saatnya pelukis muda tersebut datang menyampaikan hasil lukisannya kepada sang raja. Dan pada saat hari ia menyerahkan lukisan itu ternyata banyak pelukis-pelukis terkenal dari seluruh negeri bahkan dari manca negara turut untuk melihat dan menanti-nantikan. Seperti apa hasil lukisan pelukis muda tersebut? Kalau kami jelas-jelas tidak berani, kenapa anak muda ini berani? Apa yang dilukis? Menarik sekali bahwa ternyata dalam lukisan tersebut pelukis muda ini menggambarkan raja sedang berburu naik kuda. Dan membidik dengan memejamkan satu mata dan melukis salah satu kakinya yang cacat tertutup pada kuda yang sedang dinaikinya. Raja pun merasa puas dan sangat berterima kasih untuk lukisan yang dihasilkan oleh pelukis muda ini dan ia pun mendapatkan hadiah yang sangat besar. Raja mengatakan pelukis muda ini mampu melukis dengan sangat luar biasa. Pelukis muda ini mampu menggunakan kelemahan dan kekurangan cacat fisiknya raja untuk melukiskan dalam kehebatan dan kekuatan sang raja. Mana hasil lukisannya? Ayo kita perhatikan bersama. Inilah lukisan anak muda tadi. Ia melihat cacat mata sang raja yang sebelah. Sengaja seolah-olah sedang dipejamkan satu untuk memastikan fokus anak panah itu pasti melesat tepat pada sasaran. Dan kaki raja yang cacat dilukis ada di sebalik tubuh kuda tadi sehingga tidak terlihat. Keren banget lukisannya. Menarik, kreatif. Ibu bapak seseraku apa yang kita bisa belajar dari lukisan anak muda ini. Seringkali dalam melihat seseorang atau melihat diri sendiri betapa sering kita hanya fokus pada kekurangan dan kejelekan saja. Sehingga seringkali berakibat timbulnya rasa pesimis dan perasaan pikiran yang negatif bukan? Padahal dari lukisan tadi jika kita mau kita dapat fokus pada kelebihan dan kekuatan yang kita miliki untuk menggambarkan diri kita yang seutuhnya. Bahkan kita akan sanggup bersikap optimis dan selalu berpikiran positif bukan? Ibu bapak seseraku hari ini kita belajar sama-sama tentang memperhatikan yang tidak kelihatan. Saat ini yang kelihatan di depan mata sangat jelas. Masa pandemi yang sulit masih terus membayang-bayangi kehidupan saudara dan saya. Hari-hari hidup dalam kesulitan dan dalam cucuran air mata. Kita rasakan tiap-tiap hari ketika hidup kita tidak lagi sebebas waktu sebelum virus COVID-19 ada di dunia ini. Ibu bapak seseraku, kalau fokus kita hanya melihat pada yang kelihatan, maka kita akan makin hari makin lemah. Tapi firman Tuhan malam ini mengajari saudara dan saya. Bisakah kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu ada Allah hadir di setiap tetes air mata doa kita. Ada tangan Allah yang tidak terlihat sedang menuntun perjalanan hidup saudara dan saya. Ada kasih cinta Tuhan yang tidak terlihat, namun disediakan bagi kita orang yang percaya. Mulai hari ini, ayo kita tata hidup kita bukan lagi memperhatikan apa-apa yang tampak di depan mata. Tapi arahkan hati dan pandanganmu melihat kuasa Allah yang tidak terlihat oleh mata, tapi sungguh nyata ada. Kalau ini sikap iman kita, saya mau mengajak kita menanggapi dengan kita sama-sama menyanyikan satu lagu. Dengan imanku, ku hadapi semua. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama demikian. Dengan imanku, ku ku kuat teguh. Gunung-gunung kesusahan, bukit-bukit pencobaan. Dengan imanku, ku ku kuat teguh. Dengan berdoa, dengan berdoa. Ku ku kuat teguh. Dengan imanku, ku 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 kuat teguh. Dengan bersyukur. Kita siap menghadapi semuanya. Kita siap menghadapi semuanya di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dengan bersyukur, ku ku hadapi semua. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur, ku ku kuat teguh. Amin. Mari kita menutup kalam saat ini dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami. Hambamu mendoakan untuk semua anakmu yang mengikuti siaran online kuliah Alkitab malam ini. Biarlah hidup kami diteguhkan dalam iman. Supaya mata hati kami tetap melihat tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga kami akan kuat teguh. Menanggung perjalanan hidup sesulit apapun. Kami bersatu hati berdoa Tuhan. Memohonkan penyertaan Tuhan. Agar kami mendapat kemampuan dan kesanggupan. Melewati masa pandemi yang tidak mudah ini. Mari Tuhan kau memberkati upaya dan perjuangan pemerintah negeri bangsa kami. Menghadirkan vaksin bagi seluruh warga negara ini. Tuhan berkati, Tuhan beri pertolongan. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Bagi anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Karena sakit, baik dirawat di rumah sakit. Maupun menjalani saat-saat isolasi mandiri di rumah. Ataupun berada dalam perawatan di tempat karantina. Tuhan tolong kau teguhkan imannya. Engkau semangati hidupnya. Biarlah mereka juga boleh melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Yaitu kasih cinta Tuhan selalu tersedia tepat pada waktunya. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pekerjaan anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberi banyak berkat tetap mengalir dalam masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk perjodohan anak-anak yang kami sayangi. Tuhan memberikan pendamping hidup yang tepat pada waktunya. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anakmu yang menyelesaikan studi dalam saat-saat menyelesaikan tugas akhir. Tuhan memberkati perjuangan menulis saat-saat tulisan terakhir dapat diselesaikan tepat dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang menempuh masa-masa kuliah ataupun masa-masa sekolah secara online. Semangati hati dan semangati kehidupan anak-anakmu. Supaya kami tetap terus bertambah ilmu melalui pembelajaran jarak jauh secara online. Terima kasih Bapak. Sekarang kami doakan buat gerejamu. Tuhan memberkati untuk gereja Tuhan di GKI Marta Direja. Dan biarlah kami tetap bertumbuh di dalam iman melalui kebersamaan kami sebagai keluarga dan sahabat GKI Marta Direja. Inilah rangkaian doa-doa permohonan kami Bapak. Kami bersuka cita, bersyukur, berterima kasih. Menyerahkan hidup kami dan masa depan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ibu Bapak, susuraku, sampai disinilah acara kalam online saat ini. Tuhan mempertemukan kita dalam acara berikutnya. Bila mana ada di antara ibu Bapak, saudara-saudari ingin bertanya secara online tentang bahan kalam saat ini. Dapat untuk bertanya melalui WA saya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Salam sehat. Tuhan berkati selalu. Amin. Amin. Amin.